Sebelum video ini dimulai jangan lupa subscribe like and comment karena akan ada hadiah setiap minggunya untuk subscriber kita semoga beruntung Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya pada kesempatan kali ini kita sudah bawa ukur Nah kenapa bawa ukur karena ini ada masuk baju tidur Tessa wanita tanggung Maksudnya disini CP tanggung sama PP tanggung ya CP yang maksud disini ini CP tanggung maksudnya ini anak-anak Nah anak-anak yang umur berapa ya kan Nah ini langsung saja kita ukur lingkar dadanya sama panjang celana Yang pertama kita ukur dulu panjang celana tapi ini tergantung anaknya ya teman-teman Biasanya ini umur 9 tahun sampai 10 tahun ke atas Kita ukur saja untuk memastikan jadi teman-teman yang mau beli ya Jadi bisa diukur anaknya di rumah itu tingginya tinggi celananya dari pinggang sampai kemari Itu 85 ini tinggi celananya 85 kalau sama-sama ya selutut gitu ya Untuk yang gini ya lingkar celana Kita bongkar Eh kita bongkar Kita buka dulu semuanya gini ya Nah gini kan gini kan cara ngukurnya 50 100 50 50-50 Lebar celananya seperti ini begitu dipakai 100 Berarti lingkar dada seperti ini dia 100 Nah seperti ini kalau saya Eh muat juga 100 Itu kalau Lebih kecil lagi ya Lingkar Perut apa lingkar celana saya 100 Seperti ini Ini kalau udah ketat ini udah paling besar ya Paling besar berarti yang paling kecil Ini 30 60 lah ya 60 60 Nah untuk lingkar dadanya Di sini ya saya praktekkan lingkar dada Dari sini kemari Saya hanya 40 39 39 Kalau ini Lingkar dadanya 45 Muat sama saya muat tapi kekecilan di sininya 47 Jadi penasaran saya Muat gak ya Penasaran Oh Eh Gimana sih sebenarnya yang ukur baju ini Kita tes aja Ini anak-anak tanggung ya Oh Tidak muat Si tangannya sudah tidak muat Tapi ini Lingkar dadanya 43 Tadi 43 Lingkar dada 43 Sama Celananya Panjangnya 85 Pasti nanti ada yang komentar Bang kok Capnya masih ada Bajunya Oke ini bajunya Maju baru masih teman-teman Jadi gak mungkin Kita shoting Satu hari tuh Bajunya itu itu aja ya Selain kita jualan baju tidur Ada juga baju cowoknya Ya Ini nanti akan saya beli Oke Dan ini dia Baju CP Tanggung Harganya Wah naik Dulunya kita jual berapa ini 45.000 Yang CP seperti ini Sekarang harga baru BBM naik Semua naik Jadi 53.000 Ini celananya Untuk yang CP Ini CP Tadi CP dia ada berapa warna Satu Dua Tiga Empat Biru juga ada Sebenarnya Nanti teman-teman Kalau mau biru Silahkan request Ini yang PP Yang PP Sama CP Itu bentuknya Sama Bedanya Eh gak ada Beda ya Bedanya hanya di tangan Nih Tangannya nih Tengok nih teman-teman Sup Sup Kita ukur Panjang tangannya Itu berapa 45 Saya Panjangnya Eh 71 meter 60 70 60 60 60 70 Sudah hampir 1 meter Ini 45 Anak-anak Betul-betul Anak-anak Tanggung ya Dan warnanya Seperti ini Oh ini yang Premium ya 53 juga Oh Salah Salah Ini PP Tessa Yang ini Tessa Yang ini Patricia Harganya Yang ini 55 Yang ini 53 Silahkan Pilih Teman-teman Mau yang mana Kalau saya sih Pilih Yang Patricia Selain murah Kainnya Hampir sama Ya Warnanya Juga Hampir sama Dan ini Tidak Luntur Hah Bidangnya Bidangnya Ternyata Kata Karyawan Bidangnya Bidangnya Lebih besar Di Tessa Ayo Kita Tes Apakah Betul Tadi Di Tessa Dia 45 Sama 44 Oh Beda sedikit Beda sedikit Tadi Yang ini Yang Tessa 45 45 45 Sama T Hanya Di Lingkar Dada Saja Lingkar Tada Dia Lebih Kecil Sedikit Wajar Dimaklumin Itu Kesalahan Mungkin Dijaitan Atau Beda Cuman Satu Senti Atau Sekian Senti Bisa Dimaklumin Untuk Harganya Lebih Murah Patricia Premium Kita Ukur Celananya Tadi Celananya 85 Yang Ini Berapa Oh Ya Celananya Disini 82 83 Lebih Kecil Bidangnya Yang Patricia Oke Itu Tergantung Ibu-ibu Semuanya Tentunya Ada Harga Ada Kualitas Semakin Mahal Biasanya Semakin Kualitas Semakin Bagus Dan Ini Sudah Masuk Yang Standarnya 53 Ribu Untuk PP Dan Ukuran Wanita Tanggung Nah Saya Najwar Mungkin Sudah Sampai Disini Saja Penjelasannya Mohon Pamit Undur Diri Assalamualaikum Wraithullahi Wabarakatuh